Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Dr. Sound Speaker Da'wah. Bersama saya Rama dan juga Pak Anton. Episode-episode kemarin Pak Anton, kita sudah membahas tentang rekomendasi. Kabel. Kemudian kabel juga ya Pak. Sekarang, apa nih Pak? Pasangannya. Pasangannya kabel ya Pak. Apa itu? Ini namanya jack ya Pak? Iya. Jack connector. Jadi jack connector itu, kalau ngomong masalah jack connector ke mic ya Pak? Iya. Ada berapa macam Pak? Banyak macam ya. Dari harga yang Rp. 5.000 ada, Rp. 10.000 ada, Rp. 30.000 ada, macam-macam. Jadi kita akan bahas ini. Jangan kemana-mana ya. Tetap bersama Speaker Da'wah. Oke Pak Anton. Iya. Sekarang di depan kita ini, ada beberapa macam Pak. Ada beberapa merek dan beberapa macam. Ya ini Pak, mari kita jelaskan satu persatu ya Pak Anton. Oke. Mulai dari yang pertama. Ini ada namanya jack XLR ya Pak? Ya input. Ada 3 pin. Jadi ini namanya jack XLR ya Pak? Iya. Ada 3 pin. Ada 3 pin ya Pak? Ini apa Pak? Pin ini? Pin itu ada akodenya. Ada akodenya, ada akodenya masing-masing. Untuk satu itu crown. Untuk nomor 2 plus, nomor 3 min. Atau 2 itu biasanya warna merah ya Pak? Hot ya Pak? Kalau ada warna birunya dikasih ke nomor 3. Jadi ini yang biasa dimasukkan ke mixer. Nah, jangan keliru. Satunya Pak, yang modelnya seperti ini. Ini yang dimasukkan ke? Mix. Mix. Sama juga itu ada kodenya juga. Nah, ini Mix. Tek. Nah, begini. Ini juga sama Pak. Berarti ada kodenya Pak ya? Ada kodenya. 1, 2, 3. 2, 3 ya Pak. Di dalam, di sini ya. Terus Pak, apa lagi Pak yang kita bahas? Kita bahas sekarang, ada yang mahal, ada yang murah. Ya, tinggal itu saja. Ada beberapa pilihan Pak. Ada beberapa merek. Kita mulai dari ini Pak. Ini sepertinya merek mahal Pak. Tapi kok begini ya Pak? Coba kita lihatkan di kamera. Ini mereknya Newtrik Pak, kayaknya Pak. Oh, itu Newtrik yang KW itu. Ini Newtrik, tapi kok begini ya Pak? Ini Newtrik KW ya Pak? Ya, KW itu. Ini dibandingkan sama Newtrik yang asli. Kita punya Newtrik yang asli di sini Pak. Jauh. Jauh ya Pak ya? Ya. Nah, ini coba kita lihat dari... Kekurangan Newtrik KW. Nah, kekurangan Newtrik KW Pak. Perlu dibuka ya Pak? Perlu. Nah, dibuka. Permasalahannya apa ini Pak Anton? Ya, bunyi nggak? Bunyi nggak? Sama seperti kalau kabel yang jelek, sudah waktunya ngapur itu. Dia bunyi nggak? Bunyi nggak? Permasalahannya berarti dia apa Pak? Besinya apa ya? Besinya itu ngapur. Kualitas pinnya ini ya Pak? Iya. Ini ngapur ya Pak? Ngapur. Itu kan aus itu, banyak kotoran itu. Nah, ini kalau dilihat ini, ini aus ini. Ya Pak, ini celong ya Pak? Nggak. Ini yang menyebabkan? Konek nggak, konek nggak. Koneksinya kurang bagus. Koneksinya nggak bagus. Sekarang, ini harganya berapa Pak itu Pak? Kalau Newtrik-Newtrik KW itu Pak? Newtrik KW itu 12 ribu. 12 ribu? Iya. Sekarang kita bandingkan dengan yang? Ada yang 8 ribu macam-macam. Yang asli Pak. Jadi nanti kita akan bedakan. Nah, ini Pak yang asli Pak. Ini asli tapi yang serinya? Newtrik. Ini yang gold plated Pak. Gold plated. Ini agak istimewa. Ada juga yang versi biasa Pak. Nah, ini kalau ini Pak, sepertinya Pak, anti-aus ya Pak ya? Iya. Anti-aus dan aman di hati. Karena agak gerata-gerata ya Pak. Anti-gerata-gerata kalau ini ya Pak. Kalau jack bogus itu sekali tancap, sudah langsung connect. Gak mungkin tengah permainan ada masalah. Ada masalah ya Pak? Gak mungkin. Kita bandingkan. Nah, ini kalau kita perbandingannya. Jadi, permasalahannya itu nanti, masalah konektornya ini enggak? Ada enggak ini Pak ya? Konek enggak konek. Gak gerata-gerata gitu ya? Kalau jack delay, itu pasti konek enggak-konek enggak. Biasanya begitu kelemahan. Dan juga perbedaannya masalah kancingannya Pak ini Pak ya? Iya. Kancingannya ini beda. Kancingannya yang hasil ini lebih tebal Pak daripada yang KW Pak. Jadi, ini kalau kancingan ini kalau dibatek enggak mungkin ya Pak ya? Iya. Itu, kancingan itu kalau kancingan bagus, kita menjaga itu untuk penggulungan kabelnya biasanya. Waktu kita ngulung kabel ya Pak? Jadi, kalau kita ngulung kabel itu istilahnya enggak gampang copotan ya Pak ya? Dalam keadaan kita setelah pengajian di masjid-masjid itu, kadang kita kan punya rasa kesal, capek. Akhirnya kita gulung sembarangan. Tarik-main tarik. Kalau main tarik, itu saya rekomendasi masalah jack. Ampenol. Nah, sekarang kita ngomong masalah Ampenol ya Pak. Iya. Kita punya jack di sini. Merknya ini ada ini. Ampenol. Ini ada ini juga. Ada dua Pak, ada yang laki-laki. Iya, sama. Ada yang perempuan. Sekarang kita buka. Apa Pak istimewanya masalah Ampenol ini Pak? Ampenol itu buatannya itu untuk kabel cepatnya itu susah, karena kancingnya bagus. Nah, ini. Sistem cara kerja kancingnya. Nah, ini kancingnya ini. Kita lihat kancingnya ya Pak. Loh, kancingnya ini kok berbeda ya Pak? Berbeda sama jack-jack lain. Jepitan. Jepit ya Pak. Jadi kalau begitu kabel masuk ke sini. Sudah nggak bisa gerak. Jepit ya Pak di sini ya Pak. Ini yang istimewa ya Pak. Iya. Jadi, ketarek-tarik ya aman ya Pak. Aman. Kita lihat buka satunya. Jadi ini ya Pak, kalau Ampenol ya Pak. Kalau dibandingkan Pak, masalah harga Pak. Berapa ini Pak Ampenol ini Pak? Ampenol itu 37.000. 37.000. Jadi masih mahal nutrik yang itu tadi. Kalau nutrik itu kurang lebih 60.000 Pak. Antara 50.000-60.000 ya Pak. Kalau ini 37.500. Ini pinnya. Nah, ini kalau memang dilihat ini kualitasnya ini memang bagus Pak. Bagus. Prokoh kalau Ampenol. Build quality-nya itu kokoh gitu ya Pak. Besi dari besi-besinya ya Pak. Ini yang bagus ya Pak. Kita rekomendasikan ya Pak. Rekomendasi. Ampenol. Selanjutnya kita punya lagi apa Pak. Merek ini mirip seperti Ampenol Pak. Tapi bukan Ampenol Pak. Bukan mirip seperti nutrik. Kalau ini seperti nutrik ya Pak. Mirip seperti nutrik tapi bukan nutrik Pak. Enggak. Itu yang kita rekomendasikan biasanya Dimoshola itu. Kalau Dimoshola. Jadi ini mereknya Angel Blue ya Pak. Angel Blue. Ini banyak di pasaran. Jadi Angel Blue ini ada yang mirip seperti nutrik. Ada yang seperti Ampenol. Seperti Ampenol. Gak ada. Nah, bagaimana dengan build quality-nya. Ya lumayan ya Pak. Lumayan. Lumayan. Harganya kurang lebih berapa Pak. 15.000. 15.000. Memang harganya agak jauh. Tetapi ya memang lihat dari kancingannya loh. Ini kancingannya biasa. Plastiknya tipis. Agak tipis. Kalau ini. Nah. Gitu. Biasanya perotol Mas. Kalau yang itu. Yang KW itu. Kenapa nih Mas. Perotol Pak. Belakangnya sini. Nah, kadang ini masalah ini. Plastiknya juga ini. Iya. Belum tentu juga kokoh ya Pak. Iya. Kalau yang nutrik ori ini karet murni. Iya. Kemudian Pak. Lagi Pak. Kita punya lagi. Ini BMA. Ini BMA kita copotan dari. Masjid ya Pak. Iya. Kita ganti sama ampe nol. Masjid kita jen kalau nggak bisa. Nah. Ini kita buka. Ternyata Pak. Kerotok-kerotok Pak. Permasalahnya. Setelah kita buka Pak. Permasalahnya Pak. Ini itu ngapur. Ngarus. Nah ini. Aus jacknya. Ini jacknya aus. Jadi jack aus itu pengaruh. Begitu kita masukkan jelep. Enggak langsung connect. Enggak langsung connect. Kadang connect. Kadang nggak. Kadang-kadang. Nah itu Pak. Ini ujungnya ini nggak. Sempurna. Nempelnya ya Pak. Dan itu bikin. Gerotok-gerotok ya Pak. Dan itu memang. Permasalahannya ya Pak. Jadi Pak. Oke. Kalau jack ini. Yang pernah saya skatmat pakai. Pengukuran itu Mas. Yang agak. Mirip dengan. Brem-brem yang mahal. Itu centronik. Citronik. Citronik. Ada lagi Pak. Kalau memang budgetnya agak mepet. Citronik ya Pak. Citronik. Citronik itu oke ya Pak. Iya. Harganya juga nggak terlalu mahal. Lingkarannya itu sama. Persis. Oh gitu ya Pak. Diameternya ya Pak. Diameternya pernah saya ukur sama skatmat. Baga skatmat. Oke. Itu yang mirip. Seperti brand mahal-mahal itu. Citronik agak lumayan. Jadi. Yang kita rekomendasikan itu. Khususnya untuk masjid. Jangan beli yang murahnya Pak. Iya. Sekalian kalau masjid. Apalagi beli yang 5 ribuan ya Pak. Oh jangan. Itu dipakai. Satu minggu aja Pak. Mungkin sudah gerata-gerata ya Pak. Satu bulan nggak bunyi. Nah satu bulan bisa aja nggak bunyi. Jadi apa solusinya. Kalau tadi sudah beli kabel yang bagus. Sekalian. Sekalian. Jacknya yang bagus. Merknya apa. Yang kita rekomendasikan. Yang pertama adalah. Ampenol. Ampenol. Itu barunya ya. Seperti itu. Yang kedua adalah. Citronik. Citronik. Dan ampenol juga ini Mas. Ada dua sekarang. Nah. Juga ini ada ampenol. Kita ada apa ini Pak. Jack suntuk ya Pak. Jack suntuk. Itu biasanya kita untuk corong. Ke AUK. Itu perlu itu. Di masjid itu. Jadi. Ada beberapa. Aksesoris. Kita juga butuh. Seperti ini. Kita biasa tetap pakai yang ampenol. Di ampenol. Ini merknya ampenol. Itu yang baru. Ini ada dua macam. Dan sama-sama bagus ya Pak. Sama-sama bagus. Begitu. Apalagi Pak Anton. Ya sudah. Yang boleh kita bahas. Ya itu ya. Jack itu. Ini. Masalah. Kekuatan. Pasti. Yang mahal itu. Lebih kuat. Gitu ya Pak. Jadi. Seumpama kita beli Jack murah. Mungkin Jack murah itu. Paling lama umurnya. 6 bulan. Tapi kalau kita beli Jack mahal. Insya Allah. Itu tahunan. Tapi kalau masalah pengaruh suara Pak. Ada pengaruh nggak Pak? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi Jack mahal dan murah. Perbedaannya itu. Di kekuatan ya Pak. Kekuatan ya Pak. Kekuatan sama gerada-gerada. Sama tadi. Nempelnya ya Pak. Sama koneksinya. Sama koneksinya. Jadi semakin. Kalau memang bagus. Maka koneksinya itu. Sekali tancep. Tidak mungkin bisa berubah. Langsung koneks. Koneks ya Pak. Jadi mengurangi. Kerata-kerata. Atau putusnya. Sambungan. Soalnya gini. Kalau Jacknya murah itu. Seandainya aja. Ini kan balance. Kalau saja. Yang nomor 3 ini nggak koneks. Tetap bunyi. Buat ngaji pun tetap bunyi. Buat adhan tetap bunyi. Tapi DB-nya ini. Bisa turun sampai 5 DB. Kalau ini nggak itu. Oke oke. Nah keunggulan Jack bagus. Sekali tancep. Jadi input. 1, 2, 3. Langsung koneks semua. Nggak pernah lepas. Nggak itu. Suaranya akan maksimal. Nggak akan mengurangi DB. Itu keunggulan Jack yang bagus. Nah yang Jack buruk seperti itu tadi. Makanya kita rekomendasikan itu. Sekalian beli Jack yang bagus. Sekalian. Sekalian ya Pak ya. Jadi itu banyak masjid yang bertanya. Mas kenapa sih mas. Kok direkomendasikan Jack merk ini dan itu. Khususnya merk Ampe Nol Newtrik. Ya Pak. Yang agak mahal ya itu tadi. Jadi kita nggak jawab Pak. Kalau orang tanya. Ya cukup lihat video ini aja ya Pak ya. Jadi itu adalah jawaban. Kenapa kita lebih sering pakai Jack yang berkualitas. Kabel yang berkualitas ya Pak. Itu tadi. Tujuannya kan kita buat video ini. Supaya kita menjelaskan ke takmir-takmir tidak terlalu lama gitu kan. Ya betul. Jadi kalau ada pertanyaan apa silahkan lihat di speaker dakwah. Ya. Jadi nanti Anda jawab-jawab sendiri bisa nanti. Tempat pinter Pak ya. Ya. Oke. Jadi itu sekian dari kami informasinya. Kalau ada pertanyaan boleh taruh di komen ya Pak. Komen. Tapi jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.